Kita ke informasi lain, Pemirsa KPID Maluku Utara selasa siang kemarin gelar sosialisasi perizinan e-lisensi kepada sejumlah lembaga penyiaran termasuk pengelola TV kabel yang ada di Maluku Utara. Sosialisasi juga dihadiri Wakil Gubernur Muhammad Nasir Taib. Bertepat di salah satu hotel di kota Ternate, KPID Maluku Utara gelar sosialisasi perizinan penyelenggaraan penyiaran. Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib dan sejumlah komisioner KPID yang ada. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan KPID Maluku Utara. Dalam kegiatan ini, Panitia sendiri mengengangkat tema KPID eksis dan kuat. Informasi Maluku Utara tersebar luas dan akurat. Sosialisasi ini merupakan bentuk penguatan terhadap kelembagaan KPID Maluku Utara dengan maksud penyebaran luasan informasi di Maluku Utara secara akurat dan dapat diterima oleh masyarakat Maluku Utara sendiri. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini pun dilanjutkan dengan diskusi ringan dari berbagai pihak bersama anggota KPID terkait dengan kelembagaan KPI dalam pembaruan informasi dan pemberitaan yang ada di Maluku Utara. Ketua KPID Maluku Utara, Mahmud Torano, yang dijumpai Halo Ternatega Malama TV, mengatakan bahwa KPID Maluku Utara belum memiliki alat pemantau yang lebih baik. Hal ini pun diminta perhatian pemerintah untuk menopang kebutuhan penyediaan alat pemantau yang dimaksud. Selain itu, untuk operasional penyiaran TV kabel yang ada di Maluku Utara haruslah juga memiliki izin, sehingga pihak KPID Maluku Utara sendiri akan mengusahakan setiap jaringan TV kabel yang ada di Maluku Utara ini untuk memiliki izin penyiaran secara legalitas. Memang pengawasan terhadap KPID, pengawasan KPID terhadap nembaga penyiaran di Maluku Utara yang hanya sifatnya masih bersifat manual. Karena belum memiliki alat pemantau yang eksis, yang limi seksi. Itu memang biayanya cukup mahal. Jadi harus ditopong oleh pemerintah daerah provinsi untuk bisa pengadaan alat itu, alat pengawasan. Dulu memang ada dari KPID pusat, tapi sekarang sudah tidak ada kegiatan proyek itu. Karena harus kita tahu bahwa Maluku Utara adalah daerah kepulauan. Jadi cukup luas wilayahnya dan dipisahkan oleh laut. Sampai dengan saat ini yang banyak sekali muncul di daerah itu televisi kabel. Artifik TV kabel itu sekarang ini sudah kita proses izin sampai dengan Kepulauan Sulang. Dan satu kabupaten yang belum kita liabung. Dan itu kita upayakan semua TV kabel harus memiliki alat sensor internal. Sehingga tidak muncul film-film yang masih banyak. Apa, pornografi, kekerasan, yang tidak mendidik. Itu harus disensor. Karena film-film yang masuk ini dari Singapura, dari luar, itu kan film-film orang barat. Jembilan dengan budaya kita di Maluku Utara. Tentu ini harus kita jaga ketat. Pemprov Maluku Utara akan mendorong peningkatan eksistensi KPID Maluku Utara. Dorongan ini akan ditunjukkan dalam bentuk kesekretariatan. KPID dibolehkan menggunakan sejumlah fasilitas pemprov untuk sekretariat. Seperti kantor gubernur ataupun fasilitas pemprov di sejumlah daerah, termasuk yang ada di kota Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dipastikan akan mendorong eksistensi keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Maluku Utara. Bentuk dukungan yang akan diberikan Provinsi Maluku Utara ini yakni dalam bentuk penyediaan fasilitas kesektariatan kepada lembaga negara independen bentukan pemerintah ini. Melihat tuasan cakupan kerja KPID Maluku Utara ini menjadikan pemerintah daerah berinisiatif akan memberikan sejumlah fasilitas yang dimilikinya sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas oleh KPID Maluku Utara. Ini pun disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib. Wakil Gubernur Maluku Utara ini mengatakan bahwa KPID Maluku Utara bisa menggunakan sejumlah ruangan yang ada di kantor Gubernur Maluku Utara ataupun memanfaatkan sejumlah aset fasilitas pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dijadikan sekretariat. Ini adalah wujud perhatian pemerintah Provinsi kepada KPID. Kita mendorong dia di segi sekretariat karena KPID ini adalah komisi independen. Tidak boleh kita campur ke sana tapi kita campur di sekretariat dan kita perkuat. agar fungsi-fungsi dan tugas dari KPID ini dia bisa berjalan. Ini yang lancarnya. Oh kantor-kuangnya, kantor-kuangnya, kantor-kuangnya besar sana, luas sana. Atau kami ada punya hotel krisan, ada di sini, ada beberapa kita punya fasilitas di Ternatin, ada dimanfaatkan. Sementara itu terkait dengan dukungan anggaran, Muhammad Nasir Taib pun berjanji akan mengusulkan dan mengawalnya di anggaran tahun 2018 mendatang. Kembali di hal alternatif, pemirsa menjawab penilaian ombudsman terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov. Wakil Gubernur Malukutara, Muhammad Nasir Taib menjawabnya dengan santai. Penilaian ombudsman terkait buruknya pelayanan publik patut diterima sebagai koreksi. Lembaga penyiaran pun diminta untuk menyebarkan informasi ini sebagai bentuk evaluasi bersama. Lembaga penyiaran yang ada di Malukutara diminta untuk menyampaikan secara luas keburukan dari sisi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah yang saat ini dinilai oleh ombudsman. Ini pun diminta Wakil Gubernur Malukutara, Muhammad Nasir Taib menjawab buruknya pelayanan publik yang dinilai ombudsman terhadap pemerintah Provinsi Malukutara. Nasir Taib menegaskan hal ini akan menjadi koreksi bersama dan prinsipnya, pemerintah Provinsi Malukutara menerima penilaian ombudsman tersebut. Harus kita terima, kalau itu memang satu hasil evaluasi terbuka, kita harus terima dan kita mengoreksi diri. Situlah peranan lembaga penyiaran ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi bahan koreksi untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Diperiksa apakah lembaganya sudah ada atau belum, sistemnya sudah tersedia atau belum. Kalau semua sudah berarti SDMnya dilihat, SDMnya berkualitas untuk bisa melaksanakan tugas itu atau tidak. Selanjutnya penilaian buruknya pelayanan publik di Provinsi Malukutara ini akan dijadikan sebagai bahan koreksi guna melakukan perbaikan. Perbaikan yang dimaksudkan Nasir Taib ini adalah fasilitas, sistem, dan juga sumber daya manusia.